Burung perkutut seringkali dianggap memiliki makna dan kepercayaan tertentu dalam berbagai budaya dan masyarakat. Sejak zaman dahulu, burung perkutut lokal sering dikaitkan dengan hal-hal gaib. Banyak mitos tentang burung perkutut yang turun-temurun di masyarakat. Karena cerita tersebut, sebagian masyarakat merasa takut untuk memelihara hewan itu. Berikut adalah tujuh mitos atau kepercayaan yang berkaitan dengan burung perkutut. Membawa keberuntungan Di beberapa tempat, burung perkutut dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Ada keyakinan bahwa mendengar suara perkutut di pagi hari dapat membawa keberuntungan atau tanda bahwa hari itu akan baik. Menentukan nasib pekerjaan Beberapa orang meyakini bahwa suara perkutut dapat menjadi pertanda atau prediksi terkait dengan nasib pekerjaan seseorang. Misalnya, jika seseorang mendengar suara perkutut di pagi hari sebelum wawancara kerja, itu dianggap sebagai pertanda baik untuk kesuksesan dalam wawancara tersebut. Pengobatan tradisional Beberapa masyarakat meyakini bahwa memiliki burung perkutut di rumah dapat membantu menyembuhkan penyakit atau menjaga kesehatan. Beberapa bahkan mempercayai bahwa memelihara perkutut dapat memberikan energi positif yang bermanfaat untuk kesehatan. Pertanda perubahan cuaca Beberapa orang meyakini bahwa perilaku burung perkutut dapat digunakan untuk memprediksi perubahan cuaca. Misalnya, jika burung perkutut terdiam atau tidak bernyanyi, itu dianggap sebagai pertanda bahwa cuaca akan berubah. Menguatkan hubungan asmara Ada yang meyakini bahwa suara perkutut dapat membantu memperkuat hubungan asmara. Beberapa orang percaya bahwa burung perkutut dapat membawa harmoni dan kedamaian ke dalam hubungan percintaan. Perlambang kematian Di beberapa tempat, ada kepercayaan bahwa melihat atau mendengar suara burung perkutut dapat menjadi pertanda atau simbol kematian. Namun, ini dapat bervariasi antar budaya dan keyakinan. Keberanian dan kebanggaan Dalam beberapa budaya, burung perkutut dianggap sebagai simbol keberanian dan kebanggaan. Beberapa orang meyakini bahwa memiliki perkutut sebagai peliharaan dapat memberikan keberanian dan kebanggaan pada pemiliknya. Penting untuk diingat bahwa mitos dan kepercayaan ini bervariasi di berbagai wilayah dan budaya dan tidak ada bukti ilmiah yang mendukung kebenaran atau kebenaran dari kepercayaan-kepercayaan ini. Mitos tentang burung perkutut seringkali bersifat subjektif dan bergantung pada kepercayaan lokal serta tradisi tertentu. Terima kasih telah menonton!